Intro Saudara sekalian selamat pagi, selamat berjumpa dengan Renungan Singkat Pagi ini. Hari ini saya ingin bicara mengenai kewaspadaan. Dan teksnya diambil dari Amsal 4, ada 23, berbunyi demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara sekalian, kewaspadaan adalah hal yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan. Saya teringat akan berita harian kedaulatan rakyat tanggal 6 bulan 7 tahun 2003 kemarin. Yang memberitakan tentang terjadinya kecelakaan beruntun di Ring Road Selatan. Adalah traffic light di sana, ada beberapa mobil yang berhenti menunggu hijaunya isarat lalu lintas. Tapi dari belakang ada bis yang melaju sangat kencang. Dan rubahnya pak sopir bis itu tidak waspada. Akhirnya dia terlambat menginjak rang. Dan bis itu kemudian menabrak mobil-mobil yang sedang menunggu hijaunya lampu. Yang luar biasa, mobil itu terdorong ke depan, menabrak yang lain. Lalu ada salah satu mobil yang bahkan terlempar melewati pembatas jalan masuk ke jalur perlawanan. Yang kemudian menghantam mobil dari arah perlawanan. Bukan hanya itu. Bis itu karena begitu kencangnya, dia masih terus melaju ke depan. Dan akhirnya menabrak beberapa mobil yang lain. Total ada sembilan mobil yang terlibat dalam kecelakaan itu. Dan kata kuncinya adalah karena sopir bis itu yang mestinya dia harus sudah paham dan sudah terbiasa terlatih sebagai sopir bis yang punya surat izin mengemudi B2. Umumlah sekali lagi karena dia tidak waspada. Teks kita yang tadi kita baca adalah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terbancar kehidupan. Surat aku dalam kitab suci, hati itu adalah pusat dari pikiran, perasaan, dan kehendak manusia. Dan karena itu kalau manusia menjaga dengan segala kewaspadaan hatinya, maka pikirannya akan terkendali, terkontrol, terarah. Dia tidak akan merancangkan atau memikirkan hal-hal yang egois, yang menyusahkan orang lain, yang merugikan orang lain. Karena pada akhirnya yang membayar termahal adalah orang itu sendiri. Juga kalau orang tidak menjaga perasaannya dengan waspada, lalu dia mau mengucapkan kejengkelan-kejengkelan, kemarahan-kemarahan, hal-hal yang menyakiti orang lain. Maka yang terjadi adalah, kemudian apa yang dia ungkapkan, sikap apa yang dia sampaikan karena perasaannya yang kecewa dan marah dan tersinggung. Sehingga akhirnya ada orang-orang yang dirugikan. Bisa jadi orang marah dan akhirnya, sekali lagi, ujungnya adalah orang yang tidak menjaga kewaspadaan akan membayar akibatnya. Apalagi kalau kita bicara menikah hendak, hendak itu kemudian terwujud dalam perbuatan-perbuatan, tingkah laku, yang kemudian akan membawa kesusahan merugikan orang lain, menyakiti orang lain. Dan akhirnya semuanya akan bermuara kepada dirinya sendiri. Dia akan membayar mahal. Semua itu karena dia tidak menjaga hatinya. Sehingga pikirannya, perasaannya, dan kehendaknya tidak mencerminkan sikap pikiran kehendak yang baik dan benar. Sekali lagi, teks kita berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam bahasa yang dikatakan, karena hati itulah wellspring of life. Dari situlah terpancar kehidupan. Hidup akan menjadi nyaman, damai, dan tentram. Kalau kita bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Tuhan berkati, mari kita berkati. Terima kasih untuk nasihat hari ini dalam dunia kami yang diwarni dengan hirup-bikuk dan kesibukan dan berbagai hal yang menyita perhatian dan pikiran. Kami dinasihati oleh firman Tuhan untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Tolak kami supaya dalam segala hal kami bersikap waspada. Sehingga kami bisa menjaga pikiran, perasaan, dan kehendak kami. Dan tidak menyusahkan sesama. Dan nantinya juga tidak akan menyusahkan kami. Berkat Tuhan kami mohon hari ini dalam segala tugas tanggung jawab, kewajiban, beban, dan berbagai persoalan kehidupan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan.